Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. Halo Sobat Dunia, Presiden Jokowi membuka konferensi tingkat tinggi KTTG20 dengan pesan agar dunia menghentikan perang demi menghindari krisis yang lebih parah. Kita harus mengakhiri perang jika tidak mau tahun 2023 menjadi lebih parah, tegas Pak Jokowi. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa dunia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Dunia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi pandemi COVID-19 belum selesai, rivalitas semakin tajam hingga perang terjadi. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pangan cukup dan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih surat. Presiden Jokowi menegaskan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali hari ini harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk membantu pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Dan di tengah konflik Rusia-Ukraine yang belum ada, tanda-tanda akan berakhir. Harapan Mimin KTT G20 ini harus berhasil, tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat hebat. Namun Jokowi menegaskan keberhasilan hanya dapat tercapai jika semua negara berkomitmen bekerja keras, meredam perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia. Jokowi juga memberikan contoh negara Indonesia. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tatanan tingkat desa. Pemilihan kepala desa sampai tatanan negara. Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama harus ditunjukkan oleh G20. Sebagai Presiden G20, Bapak Jokowi telah menemui Zelensky dan Pak D. Putin untuk mengakhiri perang beberapa waktu lalu. Eh, namun ternyata Rusia tetap saja berperang hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di bawah ini. Wassalam. Terima kasih telah menonton!